Ya, pemirsa, pandemi menyebabkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menunda semua kompetisi liga. Hal tersebut menyebabkan kerugian pada klub sepak bola yang melantai di Bursa Efek Indonesia, PT Bali Bintang Sejahtera TB, kepada kuartal 3 2020. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menunda semua kompetisi liga di Indonesia hingga awal tahun 2021 mendatang hampir dipastikan berdampak pada segi keuangan klub sepak bola. PT Bali Bintang Sejahtera TBK atau Bola mencatatkan kerugian di kuartal 3 2020 sebesar 22,4 miliar rupiah. Adapun pada periode yang sama tahun sebelumnya, Perseruan mencatatkan lama bersih sebesar 10,05 miliar. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pendapatan bola di kuartal 3 2020 sebesar 63,1 miliar atau tercatat turun 55,92 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 143,2 miliar rupiah dengan rugi persaham dasar 3,73. Adapun pendapatan Perseruan melalui komersial sebesar 6,3 miliar rupiah atau lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, 10,08 miliar rupiah. Kontribusi pertandingan bersih sebesar 3,4 miliar rupiah atau lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, 4,6 miliar rupiah. Dalam keterangan tertulis Perseruan, pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhentinya sementara kompetisi Liga 1 sangat mempengaruhi kinerja emiten pemilik klub Bali United ini di kuartal 3 2020. Perseruan bergantung pada Liga Kompetisi dan Penonton yang pada akhirnya dapat menghasilkan arus khas dari sponsor, penonton, jasa streaming, dan jasa lainnya. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel